Di sebuah desa yang tenang, hiduplah seorang gadis cantik bernama Pukyasari. Terlahir dari keluarga miskin, Pukyasari selalu memancarkan senyuman meski hidupnya penuh dengan tantangan. Setiap pagi, dengan semangat yang tak tergoyahkan, ia membantu orang tuanya berusaha meringankan beban hidup yang terasa berat. Dengan tekat dan kerja keras, ia memutuskan untuk menjual gorengan keliling kampung, berharap bisa sedikit menambah penghasilan keluarga. Namun, di balik kesederhanaan hidupnya, tersimpan sebuah kisah yang tak terduga. Suatu ketika, Pukyasari bertemu dengan seorang lelaki tukang ojek yang tampak baik hati dan memikat. Dengan janji cinta yang tulus, lelaki itu membuatnya jatuh hati. Namun, siapa sangka, di balik senyuman manisnya, ia menyimpan niat yang kelam. Pengkhianatan demi pengkhianatan pun mulai mengintai, dan Pukyasari harus berhadapan dengan kenyataan pahit yang akan menguji ketahanan hatinya. Bagaimana perjalanan Pukyasari dalam menghadapi cobaan yang tak terduga ini? Akankah ia tetap tegar meski dikhianati oleh orang yang dicintainya? Saksikan kisah menyentuh ini, dan temukan jawaban atas semua pertanyaan yang bersemayam di hati. Pastikan untuk tidak melewatkan setiap detik dari kisahnya yang penuh haru dan pelajaran hidup. Di sebuah desa kecil yang terletak di antara hamparan sawah yang hijau, hiduplah seorang gadis cantik bernama Pukyasari. Wajahnya yang ayu dan senyumnya yang menawan memancarkan kehangatan, membuat siapapun yang melihatnya merasa terpesona. Namun, dibalik kecantikan yang luar biasa, terdapat sebuah kisah hidup yang penuh liku dan kesulitan. Pukyasari terlahir dari keluarga yang sangat miskin. Ayah dan ibunya bekerja sebagai buruh tani, berjuang siang dan malam di bawah teriknya matahari demi memenuhi kebutuhan keluarga. Pukyasari memiliki dua saudari, Pukyatun dan Pukinem, yang tak kalah cantiknya. Ketiganya selalu kompak dan saling mendukung satu sama lain dalam menjalani kehidupan yang sulit. Setiap pagi, mereka bertiga membantu orang tua mereka di ladang, menanam padi, dan merawat tanaman yang ada. Meskipun harus berhadapan dengan kerasnya kehidupan, mereka tidak pernah kehilangan semangat. Keceriaan dan tawa mereka selalu menghiasi suasana, menghibur satu sama lain dalam setiap kesulitan. Meski hidup dalam kekurangan, Pukyasari memiliki impian besar untuk mengubah nasib keluarganya. Dia sering menghabiskan waktu di pinggir sawah, membayangkan masa depan yang lebih cerah, di mana keluarganya tidak lagi harus berjuang keras untuk mencukupi kebutuhan sehari-hari. Untuk mewujudkan impian tersebut, dia memutuskan untuk membantu keluarganya dengan cara berjualan gorengan keliling kampung. Dengan semangat dan ketekunan, dia mulai berkeliling menjajakan gorengan buatan tangannya sendiri, berharap bisa menambah penghasilan keluarga. Di tengah kesibukan jualannya, Pukyasari bertemu dengan seorang laki tukang ojek bernama Rudy. Rudy adalah sosok yang tampak baik dan penuh perhatian. Ia sering menghampiri Pukyasari saat dia berjualan, menawarkan bantuan dan berbincang-bincang. Rudy mengaku sangat tertarik dengan Pukyasari, bahkan mengaku jatuh cinta padanya. Awalnya, Pukyasari merasa senang dan terharu dengan perhatian yang diberikan Rudy. Dia merasa, mungkin inilah kesempatan untuk menemukan cinta sejatinya. Namun, seiring berjalannya waktu, Pukyasari mulai merasakan kejanggalan dalam hubungan mereka. Rudy yang awalnya sangat manis mulai menunjukkan sisi gelapnya. Ia memanfaatkan kecantikan Pukyasari untuk mendapatkan keuntungan. Rudy mengajaknya berpacaran, namun dengan tujuan untuk memperlihatkan Pukyasari kepada teman-teman dan kenalan-kenalannya sebagai gadis cantik yang berhasil ia dapatkan. Dalam hati Pukyasari, dia merasa terjebak antara rasa cintanya yang tulus dan manipulasi yang dialaminya. Pukyasari berusaha untuk tetap tegar meski menghadapi kebohongan demi kebohongan. Ia mulai meragukan cinta Rudy yang sepertinya hanya terfokus pada penampilan dan bukan pada hatinya. Dalam keputusasaannya, Pukyasari berbagi cerita dengan kedua saudari dan orang tuanya. Mereka semua memberikan dukungan dan nasihat, mengingatkan Pukyasari bahwa kecantikan sejati bukan hanya dari fisik, melainkan dari hati yang tulus dan murni. Meskipun Pukyasari berusaha untuk melepaskan diri dari pengaruh Rudy, ia merasa sulit untuk melakukannya. Rudy tidak mau mengakui kesalahannya dan terus berusaha mempertahankan hubungan mereka, bahkan dengan cara yang manipulatif. Dia berjanji untuk memberikan kehidupan yang lebih baik kepada Pukyasari. Tetapi di dalam hati Pukyasari, dia tahu bahwa semua itu hanyalah kebohongan. Dengan berjalannya waktu, Pukyasari semakin menyadari bahwa cinta sejati tidak seharusnya diwarnai dengan pengkhianatan dan kepentingan pribadi. Dia mulai mengalihkan fokusnya kepada keluarganya dan usahanya berjualan gorengan. Dia semakin rajin dan giat, hingga usahanya mulai membuahkan hasil. Pukyasari mendapatkan pelanggan tetap dan berkat kerja kerasnya, dia berhasil membantu meringankan beban orang tuanya. Pukyasari bertekad untuk bangkit dan melawan semua rintangan yang menghadang. Dia menyadari bahwa kecantikan sejatinya terletak pada hati dan keinginannya untuk berbuat baik bagi orang-orang yang dicintainya. Dalam perjalanannya, dia belajar untuk menghargai diri sendiri dan menemukan kekuatan yang selama ini ada dalam dirinya. Dia tidak lagi memerlukan pengakuan atau cinta dari Rudy, melainkan cinta yang tulus dari keluarganya dan rasa bangga atas usaha yang telah dilakukannya. Akhirnya, Pukyasari mengambil keputusan untuk mengakhiri hubungan dengan Rudy. Dia memilih untuk fokus pada masa depan dan impian yang ingin dicapainya. Dengan dukungan dari keluarganya, dia tidak merasa lebih kuat dan siap mengakhiri apapun yang akan datang. Pukyasari merasa dunianya runtuh. Ketika kenyataan pahit menghampiri, hatinya seolah terhimpit oleh rasa sakit yang tak terlukiskan. Kehamilan yang tidak terduga ini datang sebagai sebuah kejutan yang mengejutkan. Terutama karena dia sama sekali tidak menyangka bahwa hubungannya dengan Rudy akan berakhir dengan cara yang begitu menyedihkan. Momen ketika dia menyadari bahwa dirinya hamil adalah saat ketika segalanya terasa gelap, ketika senyuman dan harapan yang dulunya ada, kini tergantikan dengan rasa cemas dan putus asa. Kembali ke saat itu, saat Pukyasari dan Rudy tengah menghabiskan waktu bersama, Rudy datang menemuinya dengan sebotol minuman manis yang ia tawarkan. Dalam keterpurukan hati dan otaknya yang mulai bingung akibat tekanan emosional, Pukyasari tanpa ragu menerimanya. Rudy berulang kali meyakinkan Pukyasari bahwa minuman itu segar dan bisa membuatnya lebih rileks. Dalam keadaan pikiran yang tidak jernih dan perasaan yang campur aduk, Pukyasari meneguk minuman itu tanpa menyadari apa yang akan terjadi selanjutnya. Tak lama setelah meminum minuman tersebut, rasa kantuk mulai menyerangnya. Semua terasa melayang dan tidak nyata, dan sebelum dia sadar, Pukyasari sudah terlelap di sisi Rudy. Wajahnya tampak damai dalam tidur, namun di dalam mimpinya, bayangan buruk terus menghantuinya. Ketika dia terbangun, keadaannya sangat berbeda. Dia merasa bingung dan tidak jelas, seolah waktu telah berlalu dengan cepat. Ketika Pukyasari menyadari bahwa ia sedang dalam keadaan tidak mengenali dirinya, rasa gelisah menyelimuti hati kecilnya. Rudy telah pergi, meninggalkannya sendirian dengan perasaan tidak nyaman yang terus membangkitkan rasa curiga. Apa yang sebenarnya terjadi semalam? Rasa tidak nyaman itu terus menggigit jiwanya. Pukyasari merasa ada yang tidak beres. Keberadaan Rudy kini terasa sangat asing. Seolah dia bukan orang yang dikenalnya. Hari-hari berlalu, dan kehamilan yang tidak terduga ini semakin jelas. Pukyasari tidak tahu harus berbuat apa. Dia sangat tertekan, dan merasa terjebak dalam situasi yang mengerikan ini. Keluarganya sudah menghadapi banyak kesulitan, dan sekarang dia harus menambah beban mereka dengan kehamilan ini. Rasa hancur dalam hatinya semakin dalam, seperti serpihan kaca yang mengoyak-oyak perasaannya. Dia tidak ingin mengecewakan orang tuanya, tetapi pada saat yang sama, dia merasa kehilangan harapan untuk masa depannya. Suatu sore, saat sedang duduk di tepi sawah, Pukyasari merenung. Air matanya mengalir tanpa henti. Dia memikirkan bagaimana nasibnya, bagaimana dia bisa terjerumus dalam situasi yang sulit ini. Dia teringat semua kenangan indah saat berjualan gorengan, saat bisa menghibur keluarganya dengan senyumnya, dan saat kebahagiaan sederhana yang mereka nikmati. Semua itu terasa hancur oleh satu kesalahan dan satu keputusan yang tidak tepat. Dia sangat ingin berbagi dengan kedua saudarinya, Pukyatun dan Pukinem. Mereka selalu menjadi tempat bersandarnya. Namun, Pukyasari merasa tidak layak untuk meminta bantuan. Perasaan malu dan rasa bersalah semakin membuatnya tertekan. Dia tidak ingin mengecewakan orang tuanya yang telah berjuang keras membesarkannya. Dalam pikirannya, bayangan Rudy terus menghantui, betapa dia telah dikianati oleh orang yang seharusnya mencintainya. Di malam hari, ketika sepinya meliputi desa, Pukyasari duduk di luar gubuk kecilnya, menatap bintang-bintang yang berkelap klip. Dia ingin menghilangkan semua rasa sakit dan bingung yang mengisi hatinya. Dalam keheningan itu, dia berdoa, meminta kekuatan untuk menghadapinya, dan yang terpenting, agar dia bisa menemukan cara untuk mengatasi semua ini. Suatu malam, ketika Pukyasari merasa sangat kesepian, dia mendengar suara lembut kedua saudarinya. Mereka datang berkunjung, dan ketika melihat wajah Pukyasari yang terlihat sangat berbeda, mereka langsung tahu ada yang tidak beres. Pukyatun dan Pukinem tidak bertanya langsung, tetapi mereka bisa merasakan kepedihan yang mendalam. Setelah beberapa saat, Pukyasari akhirnya mengumpulkan keberanian untuk membuka suara. Saudari, aku hamil, kata Pukyasari dengan suara bergetar. Air matanya mengalir lagi, dan dia merasa hancur. Pukyatun dan Pukinem segera memeluknya, berusaha memberikan dukungan dan menghibur kakak mereka. Mereka mendengarkan semua keluh kesah Pukyasari, betapa sulitnya menerima kenyataan ini, bagaimana dia merasa dikianati oleh Rudy, dan betapa beratnya untuk memberitahu orang tua mereka. Kedua saudarinya berjanji untuk selalu ada untuknya. Mereka mengajak Pukyasari untuk menghadapi masalah ini bersama. Dengan keberanian dan dukungan dari orang-orang tercinta, Pukyasari mulai menyusun langkahnya. Dia tahu ini adalah awal yang baru, meskipun tidak diharapkan. Dia harus berjuang untuk masa depan anaknya, dan untuk keluarganya. Pukyasari bertekad untuk tidak lagi membiarkan hidupnya ditentukan oleh orang lain. Dia ingin membuktikan kepada diri sendiri bahwa dia kuat dan bisa menghadapi semua tantangan. Keberanian dan harapan mulai tumbuh dalam dirinya. Dia ingin menjadi ibu yang baik bagi anaknya, dan mengubah kesedihan ini menjadi kekuatan. Pukyasari menyadari bahwa meskipun hidupnya saat ini terasa hancur, ada harapan di ujung jalan. Dia berjanji untuk bertanggung jawab atas hidupnya, dan menghadapi semua yang akan datang dengan keberanian. Ini adalah perjalanan baru baginya. Perjalanan yang akan mengubah hidupnya selamanya. Ketika kenyataan pahit kembali menghantam hidup Pukyasari, hatinya semakin hancur. Harapannya agar Rudy, lelaki yang pernah berjanji mencintainya, mau bertanggung jawab, kini sirna. Rudy menghilang tanpa jejak. Kabar tentang kepergiannya dari desa tiba-tiba muncul, membuat Pukyasari merasa dikhianati untuk kedua kalinya. Lelaki yang ia percayai dan yang pernah memberinya harapan, kini lenyap, meninggalkan dirinya dalam kebingungan, rasa sakit, dan kesedihan yang mendalam. Berita ini datang bagai petir di siang bolong. Warga desa berbisik-bisik, ada yang bersimpati namun tak sedikit pula yang mencemooh. Pukyasari hanya bisa diam mendengar kabar itu. Tubuhnya terasa lemas. Seakan-akan seluruh tenaga yang tersisa dalam dirinya menguap begitu saja. Dia tidak pernah menyangka bahwa Rudy akan pergi begitu saja, tanpa ada niatan untuk bertanggung jawab atas segala yang terjadi. Di tengah keterpurukannya, Pukyasari merasa kehilangan arah. Dia yang dulu tegar, kini rapuh, seolah dunia tak lagi memberinya tempat untuk bernafas. Pikirannya terus menerawang, memikirkan bagaimana harus menjelaskan semuanya kepada orang tuanya. Mereka sudah cukup menderita dalam kemiskinan, dan kini Pukyasari membawa beban yang semakin berat. Hari-hari berlalu, Pukyasari menunggu, berharap kabar tentang Rudy. Tapi semakin lama dia menunggu, semakin jelas baginya bahwa Rudy tidak akan pernah kembali. Rudy telah meninggalkan desa, mungkin untuk mencari kehidupan baru, tanpa sedikitpun memikirkan Pukyasari dan janin yang ada di dalam kandungannya. Kegelisahan Pukyasari semakin menjadi. Tidak ada yang bisa dilakukan selain menanggung semuanya sendiri. Di setiap malam, air mata menjadi teman setia. Namun tak ada gunanya terus-menerus larut dalam kesedihan. Pukyasari tahu, hidup harus tetap berjalan. Dia harus bangkit, meskipun sangat berat, meskipun perasaannya terluka sedalam-dalamnya. Pada suatu sore, setelah seharian bekerja keras membantu orang tuanya di sawah, Pukyasari akhirnya memutuskan untuk memberitahu mereka tentang keadaannya. Dengan napas yang terengah-engah, ia masuk ke dalam rumah gubuk mereka. Wajahnya pucat, tangannya gemetar, namun ia tahu bahwa ini adalah satu-satunya jalan. Dia harus jujur dan menghadapi kenyataan ini. Sambil menahan air mata yang mulai menggenang di pelupuk mata, Pukyasari berlutut di depan ayah dan ibunya. Ayah ibu, maafkan aku, aku. Suaranya tersendat, tidak bisa dilanjutkan. Namun tatapan matanya yang penuh penyesalan sudah mengatakan semuanya. Ibunya yang selalu penuh kasih, segera memeluknya erat. Meski hatinya pasti hancur, namun dia tahu anaknya membutuhkan kekuatan. Ayahnya, meski kecewa, hanya bisa terdiam. Dalam hatinya, ia pun merasa pedih. Namun sebagai kepala keluarga, ia harus tetap tegar demi Pukyasari dan janin yang dikandungnya. Semua sudah terjadi, nak, kata ibunya dengan suara bergetar. Kita hanya bisa melangkah ke depan. Kamu tidak sendiri. Kami di sini bersamamu. Meski rasa sakit dan kepedihan memenuhi hati mereka, keluarga itu bersatu dalam cinta dan dukungan. Pukyasari tahu jalan di depannya akan sulit, tetapi dengan dukungan keluarganya, dia merasa sedikit lebih kuat. Kini, Pukyasari tahu bahwa hidupnya tidak akan pernah sama. Rudy mungkin telah pergi, namun dia masih memiliki orang-orang yang mencintainya. Dia masih punya masa depan, meski tampaknya kelam. Dan dengan janin yang dikandungnya, Pukyasari berjanji akan berjuang, bukan hanya untuk dirinya, tapi juga untuk anaknya yang akan lahir ke dunia. Seiring waktu, Pukyasari menemukan kekuatan baru dalam dirinya. Meski luka di hatinya belum sepenuhnya sembuh, dia sadar bahwa hidup harus terus berjalan. Dengan bantuan keluarganya, dia mulai menata kembali hidupnya, berusaha mempersiapkan diri menjadi seorang ibu yang kuat. Dia tahu, cobaan ini adalah bagian dari takdirnya. Pukyasari tetap berjuang di tengah kesulitan, dibantu oleh kedua orang tuanya yang hidup dalam kemiskinan, dan kedua saudara perempuannya, Pukyatun dan Pukinem. Meski beban yang dia pikul semakin berat, Pukyasari tak menyerah. Dia tetap melanjutkan rutinitasnya, bangun setiap pagi untuk membuat gorengan yang akan dijual keliling kampung. Baginya, itulah satu-satunya cara untuk tetap bertahan, demi dirinya, keluarganya, dan bayi yang dikandungnya. Setiap langkah terasa berat, terlebih lagi dengan perutnya yang semakin membesar. Meski sering merasa lelah, Pukyasari selalu berusaha tersenyum di depan orang-orang yang membeli didagangannya. Baginya, senyuman adalah caranya menutupi luka hatinya, cara untuk menunjukkan bahwa dia masih kuat, meski di dalam hatinya tersimpan kesedihan mendalam. Keluarganya yang miskin terus mendukungnya, terutama ibunya yang tak henti-hentinya memberikan semangat agar Pukyasari tetap tegar. Hingga pada suatu hari, saat dia tengah berjualan di pinggir sawah, sesuatu yang tak diduga-duga terjadi. Hari itu, cuaca cukup terik. Pukyasari yang baru saja menjajakan gorengan di beberapa rumah penduduk, memutuskan untuk beristirahat sejenak di tepi sawah yang sepi. Di bawah pohon rindang, dia duduk sambil mengelap keringat di dahinya. Namun tiba-tiba, dia merasakan sesuatu yang aneh. Perutnya mulai terasa sakit, dan rasa sakit itu semakin lama semakin tak tertahankan. Pukyasari panik. Dia sadar bahwa waktu kelahiran anaknya sudah dekat, tapi dia tak menyangka akan terjadi secepat ini. Dengan napas yang tersengal-sengal, dia berusaha tetap tenang, meski tubuhnya mulai gemetar. Rasa sakit yang mendera membuatnya sulit berpikir jernih. Ia mencoba berdiri, berharap bisa mencari bantuan, tapi tak ada siapa-siapa di sekitar sawah itu. Semakin lama, kontraksi semakin kuat, dan tubuhnya mulai kehilangan kendali. Tak ada pilihan lain, Pukyasari hanya bisa duduk bersandar pada pohon sambil menahan rasa sakit yang luar biasa. Di tengah keterpurukan itu, air mata mulai mengalir di pipinya. Namun, di saat yang sama, dia tahu bahwa ini adalah saat yang ditunggu-tunggu. Meski kesakitan, dia merasakan harapan besar kehadiran anaknya ke dunia. Detik demi detik, berlalu dengan rasa sakit yang tiada tara. Pukyasari yang sudah kelelahan mencoba mengumpulkan kekuatannya. Dalam kesendiriannya di tengah sawah, dengan teriakan yang tertahan, ia melahirkan anaknya. Bayi mungil itu akhirnya lahir di pangkuannya, di bawah langit yang cerah, di antara hamparan sawah yang hijau. Air mata mengalir deras di pipi Pukyasari. Tangisan bayi yang baru lahir itu menggema di tengah kesunyian sawah. Meski tubuhnya lemah dan lelah, hati Pukyasari dipenuhi kebahagiaan yang tak terlukiskan. Dia memeluk anaknya dengan penuh kasih sayang. Bayi kecil itu adalah anugerah terindah dalam hidupnya. Buah dari segala perjuangan dan penderitaannya selama ini. Beberapa saat kemudian, seorang petani yang kebetulan melintas di sekitar sawah, mendengar tangisan bayi, dan segera berlari untuk melihat apa yang terjadi. Ketika ia melihat Pukyasari dengan bayi diperlukannya, ia segera meminta bantuan. Tak lama, keluarga Pukyasari datang bergegas setelah mendengar kabar dari petani tersebut. Tangis haru menyelimuti mereka semua saat melihat Pukyasari dan bayinya dalam keadaan selamat. Meski keadaan serba sulit, keluarga kecil itu merayakan kelahiran dengan penuh syukur. Mereka tahu bahwa hidup takkan mudah, namun dengan cinta dan dukungan dari orang-orang terdekat, Pukyasari percaya bahwa dia bisa menghadapi segalanya. Anaknya adalah harapan baru, sebuah alasan untuk tetap berjuang dan bangkit dari keterpurukan. Pukyasari tetap melanjutkan hidupnya, mengasuh anaknya sambil terus berjualan gorengan. Meski hidupnya penuh dengan tantangan, dia tahu bahwa setiap langkah kecil yang diambilnya adalah bentuk dari perjuangan dan cinta yang takkan pernah pudar. Keluarga dan anaknya adalah sumber kekuatannya, dan dia berjanji pada dirinya sendiri untuk memberikan kehidupan yang lebih baik bagi mereka semua, meski harus melalui jalan yang terjal. Beberapa tahun berlalu sejak Pukyasari melahirkan anaknya di pinggir sawah. Waktu berlalu, namun semangat Pukyasari tidak pernah pudar. Kehidupan yang keras tidak membuatnya menyerah. Sebaliknya, setiap tantangan justru memperkuat tekadnya untuk bangkit dari keterpurukan. Meski harus bekerja siang dan malam, Pukyasari terus berjuang demi masa depan anaknya dan keluarganya. Setiap hari, dia berjualan gorengan keliling kampung dengan senyuman, meskipun hatinya menyimpan luka yang mendalam akibat pengkhianatan Rudy, tukang ojek yang dulu membuatnya jatuh ke dalam jurang kesedihan. Namun siapa sangka, perjuangan Pukyasari akhirnya membuahkan hasil yang tak terduga. Dari hanya menjual gorengan sederhana, usahanya mulai berkembang. Penduduk kampung yang awalnya hanya membeli gorengannya karena iba, lama-kelamaan justru menjadi pelanggan setia. Gorengan buatan Pukyasari terkenal karena rasanya yang lezat dan berbeda dari yang lain. Tanpa disadari, usaha gorengan kecilnya berkembang pesat dan dari mulut ke mulut, nama Pukyasari semakin dikenal. Suatu hari, seorang pengusaha yang sedang berkunjung ke desa mencoba gorengan Pukyasari. Terkesan dengan rasanya, dia menawarkan Pukyasari untuk membuka kedai kecil di kota. Awalnya, Pukyasari ragu karena dia tidak pernah membayangkan dirinya akan memiliki bisnis yang lebih besar. Namun, didorong oleh dukungan orang tua saudara perempuannya, Pukyatun dan Pukinem, serta demi masa depan anaknya, dia memutuskan untuk menerima tawaran tersebut. Dengan bantuan pengusaha itu, Pukyasari membuka kedai pertamanya di kota. Kedai tersebut, yang awalnya hanya sederhana, perlahan-lahan menjadi populer. Orang-orang datang dari berbagai tempat hanya untuk mencicipi gorengan khas Pukyasari. Dari satu kedai, usahanya berkembang menjadi beberapa cabang di kota-kota besar lainnya. Kehidupan Pukyasari yang dulu penuh dengan kesulitan perlahan berubah. Dari seorang gadis desa yang miskin dan terpuruk, dia kini menjadi seorang pengusaha sukses yang dikenal banyak orang. Namun, kesuksesan itu tidak membuat Pukyasari lupa diri. Dia tetap rendah hati dan selalu ingat dengan asal-usulnya. Setiap kali melihat anaknya, dia teringat bagaimana dia melahirkan di pinggir sawah dengan segala kesulitan yang dia alami. Baginya, anak itu adalah sumber kekuatannya, alasan mengapa dia bisa bertahan dan terus berjuang. Pukyasari juga tidak melupakan keluarganya. Dia memastikan bahwa orang tua dan saudara-saudarinya hidup dalam kecukupan. Kini, mereka tidak lagi harus bekerja keras di sawah karena Pukyasari telah berhasil mengangkat derajat keluarga mereka. Rudy, tukang ojek yang dulu mengkhianatinya, mendengar kabar tentang kesuksesan Pukyasari. Dengan rasa malu, dia mencoba kembali ke desa, berharap bisa mendapatkan pengampunan dan mungkin meraih kembali hati Pukyasari. Namun, Pukyasari yang kini telah matang dan kuat, tidak lagi terpengaruh oleh masa lalu. Dia memutuskan untuk tidak membiarkan dirinya jatuh kembali ke dalam lingkaran yang sama. Baginya, kebahagiaan anak dan keluarganya jauh lebih penting daripada memikirkan pria yang telah mengkhianatinya. Di akhir kisah ini, Pukyasari berdiri teguh sebagai simbol perjuangan seorang wanita yang tidak pernah menyerah, meski harus menghadapi segala bentuk cobaan. Dari kemiskinan yang melingkupi hidupnya, dari pengkhianatan dan rasa sakit, dia berhasil mengubah takdirnya dan membawa keluarga serta dirinya ke puncak kesuksesan. Dia menunjukkan bahwa meskipun hidup penuh dengan rintangan, dengan ketekunan, kerja keras, dan dukungan orang-orang terdekat, kita bisa mengubah masa depan kita. Pesan moral dari kisah Pukyasari adalah bahwa setiap cobaan dalam hidup, seberat apapun, bisa menjadi batu loncatan menuju kesuksesan, jika kita tidak menyerah. Kehidupan memang tidak selalu adil, namun yang terpenting adalah bagaimana kita merespon segala tantangan yang datang. Cinta dan dukungan keluarga serta keinginan untuk memberikan kehidupan yang lebih baik bagi mereka yang kita cintai, bisa menjadi sumber kekuatan yang luar biasa. Jangan pernah takut untuk bermimpi besar, meski kita berasal dari latar belakang yang sederhana, karena setiap orang punya kesempatan untuk meraih kesuksesan jika dia mau berusaha. Terakhir, bagi yang ingin terus mengikuti kisah-kisah inspiratif seperti ini, pastikan untuk menekan tombol like dan subscribe. Dengan begitu, kalian tidak akan ketinggalan video-video terbaru yang penuh dengan pelajaran hidup dan motivasi. Jangan lupa juga untuk membagikan cerita ini kepada teman-teman dan keluarga, agar mereka juga bisa terinspirasi oleh perjuangan Pukyasari. Mari kita bersama-sama mengambil hikmah dari kisah ini dan terus berjuang menghadapi kehidupan dengan penuh semangat. Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton!